Objek wisata Watulawang terletak di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Objek wisata yang bernuansa alam ini dikelola warga sekitar bersama LMDH dan KPH Gendiri. Untuk menuju puncak Watulawang harus melewati tanggas tapak hingga mencapai puncaknya. Wisatawan yang datang ke objek wisata disuguhi keindahan panorama pegunungan dengan spot air terjun sedudol. Wisatawan juga bisa melihat indahnya kota Nganjuk dari ketinggian dari lereng Gunung Wilis ini. Eli, salah satu wisatawan asal Nganjuk mengaku, sering ke wisata alami tersebut untuk merefresh pikiran ketika jenuh karena dengan mandangannya yang bagus. Ia juga mengatakan, untuk tiket masuk sendiri akan terbayar dengan mandangan yang sangat bagus dan bisa memanjakan mata. Jika sudah berkunjung ke Watulawang ini, sering apa baru bertang? Sering. Sering ya? Sering, iya. Kesini biasanya ngapain, mas? Foto-foto, terus makan di warung, makan nasi bedel, gitu. Kesan dari Watulawang sendiri ini seperti apa, mas? Kalau saya menyenangkan, mas. Menyenangkan? Iya, bisa melepas penat kalau sudah capek kuliah, terus pusing, gitu. Kesini itu bisa seger kembali, mas. Untuk tiket masuknya sendiri, mas, itu biayanya itu mahal apa terjangkau, mas? Kalau menurut saya terjangkau, mas. Di bawah Rp20.000 sudah bisa kesini. Terbayarkan juga, mas, ya? Dari Rp20.000 itu ditampilkan alam ini? Iya, iya. Worth it, mas. Worth it, ya? Iya. Sementara itu, Dava, Ketua LMDH BKPH Kediri, untuk masuk ke objek wisata Watulawang tetap diterapkan progres dan sesuai anjuran dari pemerintah. Wisata Watulawang sendiri memiliki makna filosofis, yaitu sebagai pintu menuju ke semua arah. Secara resmi dibuka, itu sejak terbitnya perjanjian kerjasama dengan perhutani selaku pemangku wilayah hutan. Tahun 2016. 2016, Pak, ya? Iya. Untuk arti Watulawang sendiri itu apa, Pak? Artinya? Watulawang itu sebenarnya bukan istilahnya secara ilmiah, bukan watu terbuat dari lawang itu, bukannya, mas, ya? Iya. Jadi di sana itu ada bukit-bukit batu gede, batu besar di sana yang filosofinya sejarahnya zaman dulu bisa nembus kemana gitu. Dan Watulawang itu adalah dulu jalurnya jalan sedudo sebelum dibuatkan jalan aspal yang di bawahnya itu. Jadi lewatnya situ. Tapi karena kondisi tekstur tanah dan terlalu bukit dinilai sangat berbayang, akhirnya jalannya ditetapkan di yang sekarang kita tahu aspal ini untuk sedudo. Sehingga di sana hanya dulunya itu hanya hutan terbengkalai. Akhirnya masyarakat di Sangliman karena tempat itu dinilai bersejarah dan punya makna filosofi, akhirnya ditunjang juga dengan pemandangan air terjun tingkat yang ada di belakangnya itu. Akhirnya jadilah inspirasi untuk dibuka spot foto yang dengan maksud menjual pemandangan yang ada di sana. Pada hari biasa dan mementum hari libur, pihak pengelola tetap membuka wisata tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan. Ahmad Sarwani, JTV, Nganju